Assalamualaikum Berraja Saya diundang BNN Provinsi Jawa Tengah Kita bersenergi Kita berkolaborasi Intinya bahwa Di Jawa Tengah Tidak ada yang bebas Narkoba Semuanya teribas Bahkan Solo Zonanya juga merah Boyolali zonanya kuning Yang nantinya harus pas pada Kesbangpol Sangat berhatin BNN juga sangat berhatin Dan mengajak semua lini Semua pihak Untuk Senotudra Penyebabnya Banyak hal Bisa jadi karena Banyak orang yang kemudian Coba-coba Ditawari Kemudian Terpikat Dan macamnya juga banyak hal Dan ada lebih dari seratusan Ternyata Jenis narkoba Dan belum Semuanya masuk Misalnya ada kecubung Memang belum masuk Kalau dalam Peraturan Tetapi Memang kalau Tisep bisa mendem Melihat Sehingga Narkotika ini Sudah menjadi musuh Bukan hanya pribadi Tapi bangsa dan negara Kita bisa Kena masalah besar Kalau kita tidak bisa Mengendalikan Di dalam Ajaran agama Juga sudah Dilarang Untuk menggunakan Seperti ini Karena merusak Otak kita Ternyata bagian depan ini Adalah Sangat sensitif Ini merupakan Pemikir Dan bisa rusak Rusaknya Otak kena narkoba itu Ternyata Sama persis dengan Kalau kita Kecelakaan Sehingga Kita harus jaga Salah satunya Kita tidak Mengkonsumsi Zat Psikotropika Narkoba Sehingga Kita bisa Duduk Nyaman Tentram Dan sebagainya Diconahkan juga Beberapa negara Bagian di Amerika Diperbolehkan Mengkonsumsi Narkotika Tapi ternyata Menurut penelitian Ketika dibebaskan Itu ternyata Banyak sekali Terjadi Kecelakaan Luntas Hal ini Karena Ketika mereka Habis Mengkonsumsi Maka Kesadarannya Ini menjadi Hilang Termasuk Misalnya Ada Salah satu Narkotika Yang Bisa Meningkatkan Power Jadi Tenaganya Bisa menjadi Berlebih Dengan begitu Maka dia Menjadi Punya Tenaga Berlipat Cuman Masalahnya Begitu Dayanya Ini sudah Hilang Maka Ini akan Menyebabkan Tubuh kita Menjadi sakit Karena pada saat Mengkonsumsi itu Tubuh kita Dipacu Jantungnya Dipacu Sehingga Menjadi Punya Kekuatan Yang luar biasa Tetapi Begini Hilang Sakit Semuanya Bayangkan Beberapa hari Tidak tidur Tidak Istirahat Dan kemudian Daya Triggernya Hilang Tubuh kita Kan Rusak Jadi Bagaimana Harus kita Lakukan Maka Ya kita Harus jauhi Karena tidak ada gunanya Sama sekali Ketika kita Mengkonsumsi Dan menurut Undang-Undang Menurut Penyuluh Dikatakan tadi Ketika Anda Kena Kemudian Melapor Ke polisi Atau BNN Maka akan Direhabilitasi Tidak ditangkap Tetapi Akan lain Masalahnya Jika Anda Kemudian Tidak melapor Kemudian Di ruang publik Tertangkap Apalagi Sedang Bertangkap Basah Maka Masalahnya Akan menjadi Berbeda Jadi Saudaraku Kita harus Berhenti Mengatakan Menolak Ketika kita Ditawari Bahkan Sekarang Sudah ada Permen Yang Ternyata Mereka Mereka Mengandung Nabzah Mengandung Zat-zat Psikotropika Ini sangat Berbahaya Generasi Kita Mau jadi Apa Kita Tidak Bisa Seperti Itu Kemudian Dicontohkan Juga Sekarang Sudah Banyak Peredaranya Itu Menyentuh Anak-anak Menyentuh Anak Sekolah Dan Akan bisa Terlihat Ketika Anak Sekolah Kena Pasti Prestasi Belajarnya Akan Menurun Beratis Dia Akan Kecenderungan Menyendiri Akan Kecenderungannya Dia Akan Menjadi Mindir Dan Akhirnya Pada Ujung-ujung Akhirnya Ada Bisa Jadi Akan Bunuh Diri Berbagai Macam Kasus Sudah Banyak Terjadi Dan Kita Tidak Bisa Seperti Itu Terus Menerus Generasi Kita Habis Karena Habis Karena Bunuh Diri Dan Sebagainya Anda Tentu Juga Tidak Mau Hidup Anda Berakhir Di penjara Sudah Di penjara Anda Akan Mempertanggung Jauhkan Di Akhiran Jadi Tidak Ada Jangan Lain Sudara Menjauhi Nafsa Oke Teman Teman Yang Sudah Terkena Ketika Akan Penyembuhan Sangat Cuma Sekali Memang Ada Beberapa Zat Yang Memang Diperkulihkan Untuk Penyembuhan Tetapi Harus Dengan Pengawasan Ketika Ketika Tertanggap Penurinya Dikatakan Juga Akan Berbeda Manakala Ini Urin Bener Atau Urin Kemudian Disembuhi Narkotika Agar Ketahuan Jalaludin Ya Sangat Pekas Kali Dia Sangat Pinter Dia Ternyata Sarjana Farmasi Sudah Berkutat Senior Dia Tidak Bisa Bisa Mendeteksi Jajan Seperti Itu Dia Sudah Mungkin Dikatakan Jutaan Sample Dia Teliti Yang Akhirnya Memang Saya pada Suatu Saat Orang Orang Terkena Ini Harus Mendapatkan Rehabilitas Yang Baik Karena Jika Tidak Maka Akan Berdampak Mungkin Juga Istilahnya Dia Terpapar Sehingga Orang Orang Seperti Ini Harus Mendapatkan Perhatian Dan Mendapatkan Penampingan Yang B Karena Kalau Tidak Mungkin Dia Akan Mempengaruhi Yang Lainnya Sehingga Bukan Tidak Mungkin Nanti Dia Akan Bisa Jadi Masalah Besar Jadi Kesimpulannya Saya Natudrak Semoga Bermanfaat Selamat Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat